Saudara pada Jumat sore yang hangat sebuah mobil SUV tiba-tiba menabrak sebuah restoran Yunani di Washington DC, Amerika Serikat. Sedikitnya dua orang meninggal dunia. Insiden maut ini juga mengakibatkan sedikitnya sembilan orang terluka, empat diantaranya kritis. Polisi menyebut pengemudi mobil naas ini adalah seorang warga lansia. Saat kejadian, restoran ini sedang ramai dan banyak yang duduk di area luar ruangan. Sejauh ini belum ada petunjuk apakah insiden ini adalah aksi teror karena polisi kini tengah menyelidiki kronologi kejadian lewat video yang direkam warga dan saksi mata.